Halo semuanya gimana liburannya asoi pastinya ya Nah kali ini saya mau share impresi dari sebuah TWS yang harganya tergolong kesoy dikisaran harga 150-170 ribuan yaitu Lenovo Leafport LP11 dari segi brand sih harusnya lumayan menjamin ya walau terjangkau jadi gimana impresi saya untuk daily dan suaranya Oke kita unboxing dulu yuk Eh lupa saya Lenovo Leafport LP11 ini saya bajak sebentar dari saudara saya dan isinya udah tercerebrai tapi ya saya tahu isi dalamnya hanya spare ear tips kartu garansi dan user manual juga kabel USB tipe C untuk charge kalau pemakaian sih udah lumayan lama ya lebih dari dua bulan dan masih berfungsi baik walaupun enggak rutin dipakai jadi gimana fisiknya Oke kita investigasi lebih lanjut ya pertama charging case charging case Lenovo Leafport LP11 ini berbentuk lonjong yang cukup kompak dan ringan sehingga bisa disimpan di saku charging box LP11 menggunakan USB tipe C dan colokannya ada di bagian sisi belakang charging case lampu indikator charging ada di bagian depan di bawah logo Lenovo berkedip-kedip merah saat charging dan menyala konstan saat sudah penuh pada tulisan di bawah charging case disebutkan daya tampung baterai charging case adalah 300mAh cukup besar ya tidak ada keterangan harus di charge dengan adapter yang berapa ampere tapi saya charging dengan adapter 2 ampere masih berfungsi dengan baik setelah saya tanya pihak karting plus ofisial katanya enggak papa dicolok ke charger 2,4 ampere asal jangan quick charging kalau dibuka didalamnya ada busnya yang terpasang dengan cakep berbentuk bulat yang mulus pin charging nya umum seperti kebanyakan TWS dengan magnet juga nozzlenya punya diameter sekitar 4mm hampir sama dengan diameter nozzle IDX Pro atau CCRE dan mempunyai lidah nozzle untuk mencegah eartipsnya kepleset earwax gun filternya seperti terbuat dari metal berwarna hitam ada indikator LED di pada setiap earpiece-nya dimana akan berkedap kedip biru saat mencari Bluetooth pairing dan tiap earpiece pada LP11 bersifat independens atau bisa dipakai terpisah Lenovo Leafport LP11 menurut saya cukup mudah untuk dipasangkan dengan perangkat dan bisa langsung dipasangkan dengan Oppo F1 saya dengan mudah Lenovo Leafport LP11 sudah menggunakan sensor sentuh atau touchpad pada tiap earpiece-nya tap sekali di earpiece mana saja untuk pause atau play tracks lalu tap dua kali di earpiece kanan untuk menambah volume dan dua kali di earpiece kiri untuk mengurangi volume dan tiga kali di earpiece kanan untuk track selanjutnya juga tiga kali di earpiece kiri untuk track sebelumnya Lenovo Leafport LP11 ini berjenis TWS in-ear dipersenjatai dengan 6 mm single dynamic driver baterainya berdaya 35 mAh di tiap earpiece-nya tentang frekuensinya 20hz hingga 20kHz koneksi Bluetooth sudah versi 5 dan jarak jangkanya mencapai 10 meter di tempat terbuka terus gimana dengan suaranya untuk pengujian suara saya menggunakan atau tepatnya membajak Vivo V19 saudara saya dengan Bluetooth versi 5 agar optimal Oke kita bedah suaranya menggunakan diagram persepsi saya ya pertama bassnya bass LP11 ini cukup besar dan ngebum misalnya saat mengikuti dentumpan yang besar dan lambat dari on my way nya Alan Walker dimana bassnya cukup menggembung dan berat walaupun juga terasa cukup membulat dengan baik lalu untuk kebukaan double pedal yang intens seperti pada disk calling all the three mains atau Symphony of the night Dragon Force ya cukup bisa mengikutilah apalagi untuk ukuran TWS dengan bass yang besar derapnya cukup terasa padat dan tegas singkatnya bass LP11 ini punya power yang cukup besar kurang lebih setara dengan QKZ AK6 atau QKZ SK3 terasa menggembung dan berbobot tapi juga terasa agak melubar di bagian mid bass sehingga memberi kesan hangat yang kuat jedukan atau pancinos terasa cukup kuat seperti saat mengikuti gebukan kick drum di dance nya mirat untuk mid nya cukup hangat vocal pria seperti pada I believe in you nya il divo terasa cukup hangat tapi enggak over jadi terasa cukup bersih dan relatif netral sedangkan suara Celine Dion pada track yang sama terasa lebih mundur dan kurang lepas atau agak mentok di puncak suaranya pada suara wanita yang melengking seperti pada Stephanie di friends yang Gundam double O juga terasa mundur walaupun juga enggak kasar atau enggak menusuk untuk warna suara atau timber instrumen seperti berarti pada beberapa track klasik orkestra itu terasa agak monoton sehingga terasa kurang bertekstur singkatnya simit Lenovo Leafpot LP11 terasa hangat agak berselimut atau veil tapi tetap jernih terasa mundur terutama pada vokal wanita tapi juga cukup minim sibilan dan tidak cukup menusuk pada vokal yang agak melengking cukup smooth dan agak mirip lah dengan AK6 untuk treble atau high frekuensinya sebetulnya cukup cerah ya presennya cukup renyah dan berkilau seperti dentingan gitar akustik melodi atau suara harpsichord walaupun masih ada sentuhan kesan hangat suara winchip slogam dan slake bell pada sepul winternya DPP juga terdengar jelas dan punya detail yang cukup baik suara dicisan simbal pada musik metal juga terdengar jelas dan baik hanya terkadang warna suaranya agak kurang alami dan sedikit roll-off pada ujungnya seperti pada suara simbal crash treble secara keseluruhan bisa dibilang nggak mendem lah masih mirip dengan AK6 malah mungkin sedikit lebih cerah dan lebih eksten cukup renyah dan cukup berkilau walaupun pada beberapa musik ramai dicisan simbal bisa terdengar agak kurang rapi dan sepertinya masih bisa berpotensi menjadi pedas pada volume tinggi Lenovo Leafport LP11 punya sound signature V-shape dengan sentuhan kesan hangat yang mirip dengan QGZ AK6 tapi sepertinya sedikit lebih rapih kesan terselubung tetap bisa muncul di mid pada track yang ramai dengan kedentuman bass yang besar dan intens tapi suara secara keseluruhan tergolong jernih walaupun bassnya cukup ngebum separasi cukup baik pada koneksi yang sesuai yaitu di Bluetooth versi 5 imaging juga masih tergolong baik dan akurat pada musik yang ritmenya relatif santai seperti hard times nya paramour pada live concert seperti mirat live in cartridge posisi seperti cukup jauh dari panggung mojok di belakang lah suara vokalis terdengar jauh walaupun tetap jelas tapi tetap aja kebukaan bass yang bergemuruh lebih dominan Lenovo Leafport LP11 ini masih bisa bernyanyi dengan baik di volume yang relatif kecil di Vivo V19 sekitar satu atau dua klik dari nol dan tentu saja bernyanyi lebih baik lagi di volume moderat hingga moderat ke atas sekitar 40-60% volume ponsel nggak ditemukan adanya treble yang pedas walaupun ada sedikit sibilan yang terdeteksi pada volume tinggi pun LP11 masih tergolong nyaman didengarkan walaupun bassnya terasa mendominasi treble masih tergolong aman lah untuk saya dan sibilan juga nggak terlalu mengganggu congestion atau pemampatan juga mulai terasa di volume tinggi terutama pada musik yang cukup ramai dimana instrumen bisa terdengar saling tumpang tinggi Lenovo Leafport LP11 ini bisa dibilang cukup ergonomis mulai dari desain charging case hingga bassnya yang simple dan ringan sehingga bisa dimasukkan ke saku atau tas pinggang tanpa kendala dan juga cocok dipakai berolahraga jarak-jangkau bahwa sinyal bluetoothnya juga cukup jauh dalam percobaan saya menggunakan Oppo F1F dengan bluetooth versi 4 di ruang terbuka bisa mencapai 10 meter lebih walaupun agak sedikit terputus-putus LP11 memang punya desain yang simple dan ringan tapi buat beberapa orang bentuk dan ukurannya bisa jadi agak kebesaran walaupun buat beberapa orang yang telinganya relatif kecil masih bisa masuk dengan fitting yang pas waktu playbacknya juga cukup lama bisa sekitar 3-4 jam sekali charge dan sekitar 3-4 kali charging di charging case jadi seboros-borosnya ya bisa lah ya 12 jam total playback masih worth lah pastinya ya buat saya sih cukup ngepas dan kedap ya isolasi suaranya juga cukup baik dan cukup asoi untuk menemani saya lari pagi kontrol sentuhnya juga cukup lengkap dan cukup sensitif lalu buat gaming mohon maaf terus terang saya belum sempat coba dengan bluetooth versi 5 karena eh karena ada sedikit masalah teknis hehehe jadinya ya saya tes pakai ponsel Oppo F100s saya yang bluetoothnya versi 4 dan emang delaynya cukup lama jadi nggak enak dipakai PUBG-an selain itu kualitas output suaranya baik di Oppo F1s dan iPhone 5s yang sama-sama bluetoothnya versi 4 juga sama-sama nggak enak walaupun di iPhone 5s sedikit lebih baik dibandingkan Oppo F1s separasinya kacau di Oppo apalagi di volume tinggi di Oppo malah ada keresek-kereseknya selain itu kayak ada pasirnya kasar lah basah juga melebar dan lebih bumi intinya Lenovo Leafport LP11 seperti memang nggak cocok di pairing sama bluetooth versi 4 jadi Lenovo Leafport LP11 ini cukup worth it lah di harga segini dengan catatan nggak dapet yang cacat produksi pastinya lah ya desainnya simpel mungil dan enteng earbudsnya di saya ini pernah jatuh dari ketinggian meja dan aman-aman aja jadi sepertinya lumayan kuat juga ya kontrol sentuh juga cukup lengkap touchpadnya juga cukup sensitif suaranya bisa lah ya buat basket kasual lalu lumayan aman di volume tinggi baterainya juga cukup awet pairingnya juga bisa independen dan untuk konsen sepertinya enggak banyak dan tergolong trivia tapi perlu diperhatikan seperti wajib menggunakan device dengan bluetooth versi 5 ke atas indikator suara hanya berupa bip dan bukan suara orang lalu ukuran batse bisa kebesaran buat beberapa orang dan saya belum yakin buat game tapi yang jelas diponsel dengan bluetooth versi 4 jelas kurang bagus buat pubjian karena dilainya kerasa dan untuk semua pertimbangan tersebut Lenovo Leafport LP11 layak mendapatkan nilai 7,78 versi kere asoi terima kasih sudah menyaksikan orang yang murah hati enggak akan berkekurangan subscribe enggak akan bikin orang kere karena subscribe itu gratis klik like dan subscribe juga share agar channel ini terus berjalan dan bisa menyajikan review barang-barang kesoi yang lebih asoi salam kesoi mungkin kita bisa kere tapi harus tetap asoi selamat menikmati